Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman petualang Selamat datang di sesi ulas barang Alarir Outdoor Kali ini sesinya adalah Perbandingan cooking set Nah, seperti teman-teman tahu Disini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 cooking set Yang akan aku bahas Kira-kira apa aja Dan gimana perbandingan dari satu cooking set ke cooking set yang lainnya Ikutin terus videonya sampai selesai ya teman-teman Yang pertama Kita akan bahas dulu dari bahannya Kalau dari bahannya teman-teman Ini semua menggunakan aluminium Paling yang beda itu Bahan untuk pegangannya Jadi ada yang pegangannya itu Dilapisi dengan Seperti ini nih Jadi dia bahan plastik Bahan plastik yang cukup tebal Nah ini lebih aman Ada juga yang dia Bentukannya begini nih Ini juga ada besinya Terus dilapisi dengan plastik Tapi ini lapisan plastiknya Tidak seperti ini ya teman-teman Kayak dia emang Kayak cuma sedotan gitu Bentukannya tuh Udah untuk bahan seperti itu Terus yang kedua Untuk kapasitas Kita mulai dari yang kapasitasnya paling kecil Nah yang ini teman-teman Ada cooking set DS101 Dia punya kapasitas ini untuk Satu orang Jadi ini cocok banget buat kalian yang pada suka Solo traveling Lalu yang kedua ini untuk Satu sampai dua orang juga Ada Cooking set SY200 Kemudian Kemudian Untuk kapasitas Tiga sampai empat orang Ini ada SY300 Lalu ada DS301 Ada DS308 Terus yang ini kapasitasnya untuk Empat sampai lima orang Ini dari DS500 Itu untuk kapasitas teman-teman Selanjutnya kita akan bahas beratnya nih Untuk beratnya Yang pertama Ada DS101 Ini beratnya Sekitar 250 gram ya Ini berat belum sama packingannya Teman-teman Kalau ini Yang kedua Dia Si SY200 Beratnya sekitar 328 gram Lalu ada lagi Ini justru lebih ringan teman-teman DS308 Dia punya berat 600 gram Lalu Ada DS301 Beratnya 650 gram SY300 Beratnya 780 gram Dan yang terakhir Ini yang paling berat Karena dia memang kapasitasnya juga yang paling banyak Ini Beratnya 1298 Atau sekitar 1300 gram 1,3 kilo Kalau yang ini Itu untuk beratnya Sekarang kita akan bahas juga Apa aja sih yang ada di satu cooking set itu Kita mulainya dari yang paling kecil aja ya Jadi sini nih teman-teman Ini ada DS101 Dapetnya apa aja Yang pertama dia udah dapet pouchnya kayak gini Terus Tara Dia yang pertama udah dapet ini buat goreng-gorengnya Nih Buat goreng-gorengnya kayak gini teman-teman Terus Satu laginya ini Jadi kalau yang ini buat goreng-goreng Ini bisa buat bikin sayur Atau bisa buat masak nasinya Ini emang simple banget Bahkan biasanya Kalau aku sering lihat ya Teman-teman tuh Di dalamnya naro kanister gitu Gas kanister disini Dengan kompor yang compact kecil Jadi dia cuma bawa Kayak gini doang Begitu kan Terus udah complete tuh isinya Di dalamnya ada gasnya Terus ada kompornya Cukup bawa kayak gini aja Itu Untuk si DS101 Kita lanjut Ke SY200 ya teman-teman Kita geserin dulu Nah Untuk SY200 ini Dia isinya udah Dapet poch Tapi agak beda Kalau tadi pochnya kan kayak Kantung full gitu Kalau ini Kayak jaring-jaring gitu teman-teman Bentar Ini isinya ada apa aja Nih Ini ada Tutup untuk Si pancinya Jadi dapet Satu panci kayak gini Nah Begini guys Terus ada juga Satu penggorengan Begini Nah Dia juga sudah dilengkapi dengan Ini Kalau tadi kan ini Satu kosong-satu Dia emang kosongan banget Kalau ini nih Udah ada Ini kan buat satu sampai dua orang Makanya dia disediain juga Allah Disediain juga Ada dua Ada dua mangkuk Begini teman-teman Ini mangkuknya Aman Dia bisa digunakan Berulang-ulang Ada dua Dan Nih Ini juga Ini tuh cukil Atau sendok sayur ya Nah gitu Jadi Sendok sayur Ada sendok sayurnya Dan ada Sendok nasi Cukil nasi Sama Jangan lupa ada ini nih Ini buat ngebersihin nih teman-teman Jadi udah Tapi biasanya ini tuh Nggak tahan lama juga sih Sekali pakai Biasanya mah Udah deh Itu untuk yang Sy200 Kita lanjut lagi ke Bahan yang lain ya Cooking set yang lainnya Kita simpan dulu Lanjut ke Ini dulu aja Ini tadi untuk yang Tiga-empat orang Ini ada SJ300 Ini karena sama-sama SJ Jadi begini ya Teman-teman Bentukannya Ada apa aja Nah Udah ada pouchnya Tapi ini pouchnya Nggak kayak yang SJ200 Dia pouchnya full Kayak gini Bukan jaring Terus juga Kita lihat Isinya ada apa aja Yang pertama Nah ini ada Lumayan banyak guys Bentar deh Aku Bukannya gini aja Yang pertama Ada untuk penggorengan Yang jelas Ukurannya pasti lebih besar Daripada yang SJ200 tadi Penggorengannya Lalu Ada Satu panci besar Nih Panci besarnya Teman-teman Nah si panci besarnya itu Untuk diameternya itu sama Sama sih Penggorengannya Makanya dia Dia ada satu tutup Ini bisa buat Nutupin si penggorengan Bisa juga Buat nutupin si panci Tuh Gitu ya Teman-teman Terus Dia dapet juga Panci kecil Jadi kalau tadi Yang satu penggorengan Yang satu buat Nanak nasi gitu Bikin nasi Nah ini bisa buat Sayur-sayur Teman-teman Bikin sayur Tuh Nah ini dapet juga sama Tutupnya Begini Nah ini juga sama ya Kalau dari seri yang SJ Dari tadi Kita udah liat juga Dapet Tuh Tiga Tiga mangkuk Plastik kayak gini Lumayan banget guys Terus Satu Sendok sayur Satu Sepatula Atau ini Sendok buat nasi Dan spons Buat nyucinya Oke Itu teman-teman Jadi isinya Lebih banyak ya Kita Beresin lagi Kita taruh lagi Nah Kita lanjut Ke Cooking set yang DS301 Nah Kalau ini Bentukannya emang agak beda Dari Seri yang tadi ya Kalau ini tuh Tutupnya begini guys Tuh Liat Oke kita bahas dulu Ininya nih Ini udah dapet Pouchnya juga Pouchnya tuh Jaring begini Tapi ini jaringnya Lebih tebal Daripada yang SJ200 tadi Nah Kalau ini tuh Dia Begini tuh Bentuknya Ini tuh bisa jadi tutup Tapi sebenernya Dia juga adalah Si penggorengan Satu Ini ada penggorengan dua guys Jadi kalau yang Dia Karena ini ada panci kecil Harusnya kan Tadi ada tutupnya Nah ini tutupnya diganti sama ini Tapi dia juga bisa berguna sebagai penggorengan Jadi ada dua penggorengan Terus ada satu panci kecil Seperti ini Dan satu panci besar Kalau ini total untuk masaknya Kalau ini total untuk masaknya itu Alat masaknya ada empat ya teman-teman Sebenernya Lebih banyak sih Aku pribadi juga Suka sih ini Karena lebih banyak Cuma gak suka ininya nih Soalnya Kalau misalnya udah agak lama Apalagi kan Kalau misalnya di Apa Di outdoor gitu ya Kadang tuh apinya kan suka Nyinggol-nyenggol Ke luar-luar Si cooking setnya gitu Nanti ini pasti Leleh gitu Cepat lelehnya Dan kadang juga jadi lebih panas Daripada yang pakai Kayak gini nih Nih Oh ininya Juga Dia juga sama Dapet Tiga Mangkuk Cuman warnanya beda ya Kalau tadi kan bening transparan Kalau ini putih Ada tiga Terus ada Sama juga Sendok sayur Terus Patula Atau sendok nasi Sama ini Sponsnya agak beda Kalau tadi kan Kayak dia panjang gitu ya Persegi panjang Kalau ini dia bulat Kayak gini Oke Ini kita simpen lagi Emang lebih simple sih ini Dan Lebih banyak Yang ini sih Memang Oke Kita taruh lagi Lanjut ke Tiga Kosong Delapan Ada apa aja Kalau di Tiga Kosong Lapan Kita Turunkan Sep Nih yang pertama Udah dapet Pochnya Pochnya tuh Sama Sama persis Sama yang Tiga Kosong Satu temen-temen Sama persis Warnanya juga sama Terus Nah kalau ini Agak beda nih Untuk isinya Kita bahas dulu Dari yang paling bawahnya ya Biar Kita Enak bandingin ya nanti Nih Jadi Yang pertama Ada Penggorengan Satu penggorengan Besar Terus ada Satu Panci besar Ini ukurannya sama Tuh Jadi Dia ada tutupnya juga Tutupnya tuh cuma satu Karena ini bisa dipakai untuk Si panci Dan juga bisa dipakai untuk penggorengan Gitu Teman-teman Nah yang beda Dari si Tiga kosong delapan Adalah Dia ada teko Nih Kan ada ya Tim orang-orang yang kayak Kalau untuk masak air Yang digunakan untuk minum Itu harus beda Tempatnya gitu Nah ini cocok banget dah Tuh Ada teko Dan buat Estetik-estetikan ini Ya lebih cakep lah Guys Ini buat estetik-estetikan Ini tuh Tekonya 0,8 liter Udah ada Kuncinya juga disini Tapi dia tuh sering hilang nih Oke Ini Terus ada juga Nah Ini walaupun dia serisnya Seris DS Tapi Si mangkuk sama Centong sayurnya Lebih mirip dengan yang seris SY Warnanya bening gitu guys Tuh Ada tiga Sama ya Ada tiga Terus ininya Juga bening Dan ada Si centong nasi Terus Sama Ada sponsnya juga Gitu Oke Ini Cakep sih ini Udah dapet teko Oke Ini kita Beresin ya Teman-teman Biar kita Pas aja Kita simpan lagi Si tempatnya Yang terakhir ini Yang terakhir ini Di DS500 Nah Ini tuh juga Cooking set yang biasanya Mimin dan teman-teman Railroader bawa Karena kalo kita Camping itu kan Biasanya tuh Lebih dari Empat orang gitu Jadi Biasanya bawa yang kayak ginian Tapi banyak Kita lihat isinya apa aja ya Yang pertama nih ada Sama Ada pochnya Terus Kita buka-buka dulu guys Seperti biasa Seperti biasa Dari bawah aja Mulainya biar mudah Nah Ini Ada penggorengan Yang cukup besar Tuh Menutupi wajah aku Satu Terus Ini tuh ada tutupnya Yang bisa juga pas Sama Si penggorengannya Lalu Ada Wah ini ada Cukup banyak guys Sebentar ya Kita bongkar semuanya Nah Yang kedua Ada Si panci Ini panci paling besar Ini biasanya buat Masak nasi Ya wajah lah Ini untuk 4-5 orang Tuh Nah ini tuh Udah ada tutupnya Tadi satu Yang ukurannya sama Sama si penggorengannya Gitu ya Terus Ada juga panci Yang ukurannya sedang Nih Ini biasa buat bikin sayur-sayur juga Di sini Ini dia udah dikasih Tutupnya juga Situ Terus ada lagi Satu Panci yang ukurannya lebih kecil Paling kecil sih Kalau di seri Kalau di seri siang ini Ini sama juga Dia udah dikasih tutup Nah Lihat tuh Jadi ada berapa tuh Banyak bener Satu Dua Tiga Satu Dua Tiga Empat Ada empat Terus juga dikasih Piring-piring gitu Teman-teman Ini ada Piring yang Tapi agak tinggi Kayak gini Ada satu Terus Ada juga Piring-piring yang Agak lebih kecilnya Ini ada dua Terus Juga Ada mangkuk Ini kita Hitung Mangkuknya ada berapa Satu Dua Tiga Empat Lima Eh Ada lima mangkuk Seperti biasa Ada centong sayurnya Ada spons Untuk cuci Dan ada Ini dia Si spatula Atau Centong nasi Teman-teman Tadi kan kita udah bahas Perbandingan Dari Kapasitasnya Bahannya Terus juga beratnya Dan Isi dari si cooking setnya Sekarang yang terakhir Aku akan bahas Tentang harganya Kita mulai dari yang paling ujung Yang SJ200 ini Dijual di rear outdoor Di saat ini ya Harganya Rp120.000 Lalu untuk SJ300 Itu harganya Rp200.000 Yang DS101 Harganya Rp110.000 Untuk DS301 Ini Rp200.000 Jadi sama Kayak SJ300 Untuk DS308 Ini harganya Beda Rp20.000 Tapi dia udah dapet Eko tadi ya Ini Rp220.000 Dan yang terakhir Yang DS500 Ini harganya Rp300.000 Jadi semua cooking set yang ada disini tuh Murah-murah banget teman-teman Rp300.000 Ke bawah harganya Tinggal kalian pilih aja Sesuai dengan Kebutuhannya Kalian Kalau yang pada suka Solo camping Bisa pilih ini Atau yang SJ200 Kalau yang biasanya Barengan sama besti-besti Tapi gak terlalu Banyakan Bisa pilih yang SJ300 301 308 Atau Kalau buat kalian yang Biasanya nih Sama keluarga besar Gitu kan Atau sama teman-teman Yang tuh banyak kan Nah ini Pilihnya yang DS500 Oke teman-teman Sekian Sesi perbandingan Cooking set Ala Rear Outdoor Terima kasih banyak Sudah menonton video ini Sampai selesai Kalau misalnya Kalian Mau beli Si cooking set Cooking set ini Tersedia di toko offline kita Yang ada di toko Rear Outdoor Cikampek Rear Outdoor Sadang Purwakarta Dan Rear Outdoor Kerawak Atau Kalau misalnya Kalian mau beli Via marketplace kita Juga ada Klik aja linknya Yang udah kita taruh Di deskripsi ya Teman-teman Kalau kalian suka Sama video ini Silahkan klik like Kalau gak suka Boleh di klik Kayak gitu Kalau misalnya Teman-teman ada saran-saran Atau ada tambahan Atau mungkin Ada yang salah-salah Dari penyampaian aku Boleh banget Kalian sampaikan aja Di kolom komentar Dan jangan lupa Untuk aktifkan Tombol loncengnya Biar dapet Notifikasi video-video terbaru Dari Youtubenya Rear Outdoor Oke teman-teman Segitu aja Terima kasih banyak Aku di Taiwana pamit Sampai ketemu lagi Di sesi-sesi selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rear Outdoor Temannya Petualan